Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi memastikan sebelum akhir tahun ini segera memberikan bonus pon dan peparnas untuk atlet dan pelatih yang berhasil mendapatkan medali di Pekan Olahraga Nasional 20 Papua setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA-APBD perubahan keluar. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera memberikan bonus kepada peraih medali di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua 2021 setelah event olahraga ini berakhir. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Ronaldi menyatakan pemerintah Provinsi Jambi pasti akan memberikan hadiah untuk para atlet dan pelatih yang telah berhasil mengharumkan nama Jambi dalam PON ke-20 Papua lalu. Ronaldi menjelaskan bahwa mengenai bonus pon atlet dan pelatih yang akan diberikan itu diberikan setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perubahan telah selesai sebelum akhir tahun 2021 atau lebih tepatnya pada November mendatang. Dengan total anggaran sebesar 10 miliar rupiah dialokasikan untuk bonus pon dan peparnas. Bonus pon insya Allah secepatnya setelah DPA perubahan keluar kita akan mencairkan bonus pon yang mendapat menali pelatih dan atlet. Kita sudah koordinasi dengan KONI dan KONI juga sudah mengasih jumlah yang berapa totalnya itu sekitar 6 miliaran untuk bonus pon atlet dan pelatih. Untuk dana DPA sendiri berapa sih? Untuk anggaran kita 10 miliar untuk bonus pon dan peparnas. Masih sama target yang kemarin ya? Mas 300? Ya, masih sama tidak ada perubahan. Dengan kita dapat menali 6 mas, 10 peraf, 13 perunggur. Di sebelum akhir tahun ini mungkin Pak Gadi? Ya, pasti sebelum akhir tahun. Karena insya Allah di bulan November DPA kelar, kita langsung kita bagi. Rian Ken Ken, Jek TV melaporkan.